Intro Musibah kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Walter Mongun Sidi, Kelurahan Dedy Mulya, Samarinda Ulu pada Senin Malam. Api yang cepat membesar itu menyebabkan warga panik karena lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk. Petugas dan relawan pemadam kebakaran sempat terhambat oleh jalan yang sempit serta kerumunan warga yang menonton kebakaran. Petugas pemadam kebakaran menyebut musibah ini menghanguskan satu rumah dan satu lainnya terdampak. Seorang warga terluka di bagian tangan karena terkena serpihan kaca. Warga mengatakan api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah yang kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Petugas pemadam kebakaran sempat menyebabkan warga. Omnya awalnya gimana tuh? Duduk-duduk di bawah ya. Langsung kelihatan api asap ya, oranye ya. Habis itu om langsung ngabarkan ke warga-warga sekitar yang lain omnya. Baru keluaran. Baru keluaran. Bagaimana situasi Pak? Kami dari Tiga Semua Menteri Kebakaran dan Menyelamatan memulai informasi untuk dikerahkan terjadi kebakaran di jalan orang-orang suci, Rp23, Penurahan Daging Uliya. Kurang lebih yang terbakar satu rumah dan terdapat satu rumah. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Dari Samarinda, Hasimilias, AI News. Melapor.